Pesantren bukan hanya belajar agama sebenarnya Mereka dapat ijazah sekolah umum juga Bahkan dari pesantren juga Bisa masuk polisi, TNI, dan masuk universitas lainnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Eladzi ahyana bi ni'matil iman wal Islam Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurahli sadri Wayassirli amri Wahlul uqidata milisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka Antal'alibul Hakim Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita telah bertemu kembali di channel ini Dan pastinya Alhamdulillah Telah hadir narasumber bersama kita semua di sini Beliau bernama Ustaz Shah Rizal SPDI MUS Nah jadi Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta Untuk pendidikan formal beliau Beliau merupakan Alumni S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan kemudian S2 nya Alumni Universiti Malaya Kuala Lumpur Nah untuk pendidikan non formal Beliau alumni Madrasah Hufat Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta Masya Allah Dan beliau juga merupakan Dewan Guru di Dayah Terpadu Insafuddin Dan dosen di Uwin Ar-Raniri Dan beliau juga lebih hebatnya lagi Anggota lembaga sertifikasi tahfizul Quran di kota Banda Aceh Nah langsung saja kita menyapa Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Sihat Wa alafiat Masya Allah Kami ucapkan terima kasih banyak Telah hadir kembali lagi di tempat kami Alhamdulillah Terima kasih juga ya Sudah diundang kami kembali Ok Ustaz Jadi Alhamdulillah Ustaz Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu Amin Dan dimudahkan segala urusan Fid dunia wal akhirah Amin Jadi untuk tema kita pada kesempatan kali ini Ustaz Dengan tema Menyekolahkan anak ke pesantren Nah jadi Temanya ini sangat Apa namanya ya Sangat bermanfaat nih Sangat-sangat bermanfaat Ya betul-betul Untuk pendidikan kita di Aceh ya Amin Ok sahabat di A.U Podcast channel yang tercinta Tanpa menunggu lama Langsung saja kita serahkan kepada Ustaz Untuk membahas dengan tema Menyekolahkan anak ke pesantren Kepada Ustaz yang mulia Kita persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajima'in amma ba' Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wa hlul audatan min lisani yafqahu qawli amma ba' Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Zulkiram ya Setelah ku host dari D.U Podcast channel Beliau Ya termasuk juga Salah seorang Da'i Bandar Aceh ya Saya disebutkan Seorang ustaz atau guru di pesantren Beliau juga guru Untuk masjid-masjid sekitar Banda Aceh dan sekitarnya ya Termasuk Aceh besar Beliau juga khatib ya InsyaAllah Baik Terima kasih Kami diundang sekali lagi Ke studio ini Kali ini kita akan membahas Bagaimana pentingnya Menyekolahkan anak ke pesantren Sebagaimana kita tahu bahwa Dewasa ini memang Pendidikan itu adalah hal yang sangat penting ya Terutama sekali Bagi orang tua Yang memiliki amanah Diberikan amanah oleh Allah Bagaimana menyekelahkan anaknya Namun yang perlu kita garis bawahi di sini Bahwa Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah Kullu mauludun mu'lidid yuladu alal fitrah Kemudian Bagaimana peran orang tua itu membentuk dia Apakah dia menjadi Yahudi Atau Nasrani atau Majusi Asalnya memang Da'islam ya Fitrah Dewasa ini Kita melihat perkembangan zaman yang begitu mengglobal Sehingga tidak tanpa ada batas Apa yang terjadi di belahan bumi manapun Bisa kita ketahui Per detik Per detik kita tahu Ada kejadian misalnya Kecelakaan di Selawah Dalam waktu detik kita bisa lihat di Apa namanya Instagram atau medsos lainnya Internet Sehingga Dengan adanya Telekomunikasi Ataupun HP yang Kita dimiliki Pastinya setiap orang itu memiliki itu Dengan akses yang mudah itu Bisa saja Dipergunakan Kedalam Kedalam hal-hal yang negatif Itu yang kita khawatirkan Untuk itu Sesuai dengan tema kita pada hari ini Yaitu Menyerahkan anak ke pesantren Ini salah satu upaya Dari orang tua Untuk Menyelamatkan anak Dari Derasnya arus globalisasi ini Bagaimana Anak itu Bisa menyerap informasi Dari berbagai macam Belahan dunia Baik itu Sisi negatif Ataupun positif Tentunya Kalau Ini tidak Dibendung Karakter anak itu Akan terbentuk Hadirnya Pesantren 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 ini Sebagai upaya Untuk membendung Arus itu Bagaimana Karena di pesantren ini Ada peraturan Yang begitu ketat Sehingga Anak itu Tidak bisa menyerap Informasi yang Global itu Karena tidak Diberikan Fasilitas HP Ya Kita lihat Dalam Apa namanya Hadis juga Di antaranya Keutamaan Allah itu Terpilih dia Maka dia Diberikan pemahaman Di bidang agama Mayuridullahi bi khairan Yufaqihu fiddin Habis itu ya Allah jika menginginkan Seseorang itu Kejalan yang baik Maka diberikan Pemahaman agama Pemahaman agama Dari mana Kita dapatkan Pemahaman agama itu Nah itu kan Ya 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 Kalau mungkin Kalau sekolah Umum Itu porsinya Sangat sedikit Sangat sedikit Nah Mungkin kalau sekolah Umum seperti SMP SMA Mungkin Dalam seminggu Empat jam Pelajaran agama Yang lain Pelajaran Umum Matematika Bahasa Inggris Biologi IPS IPA Bukan kita Menafikan itu Bukan Tapi Memang Porsinya itu Sangat sedikit Nah Hadirnya pesantren ini Disamping mereka Belajar Pendidikan Kurikulum yang Umum Juga Dibekali Pengetahuan agama Minimal Mereka tahu Faradu'ain Itu yang penting Faradu'ain Bagaimana Mereka bisa Beribadah Ya Kemudian Kemudian juga Tahu nanti Ketika Akhirnya Tujuan hidup itu Apa Ada beberapa Saya Membaca Ada beberapa Manfaat Dari orang tua itu Bahkan Dari Masyarakat Sebenarnya Kalau Menyekolahkan Anaknya itu Ke pesantren Nah Salah satunya Adalah Anak itu Akan lebih Mandiri dia Ya Dimana Letak Kemandirian itu Karena orang tuanya itu Tidak 24 jam bersama dia Dia di dalam ruang Lingkungan Dia di asrama Yes Dia di asrama Sudah ada Peraturannya Jam sekian Dia harus bangun Kemudian Dia mandi Dia makan Dia atur sendiri Dan dibimbing oleh Ustadz-ustad yang ada Di pesantren itu Kemudian Kapan waktunya Dia harus Apa namanya Kemas-kemas diri Untuk pergi sekolah Kemudian Ada waktunya Dia mencuci Pakaian Mungkin Kalau sekarang Lebih-lebih Mudah lagi Bagi anak yang pesantren Kadang-kadang Sudah ada laundry Ya Ada laundry Jadi Mereka sangat mudah Kasih laundry Jadi Laundry pun Yang kecil-kecil Kan gak mungkin Dia terima Barang-barang yang kecil Anak-anak akan Cuci sendiri Cuci sendiri Kemudian Dia lebih mandiri Kemudian makan nanti Makan Kalau di pesantren Pasti Dia akan antri Yes Antri Budaya antri itu Akan Akan tertib itu Kemudian juga Orang tua Orang tua itu Akan Lebih tenang Kenapa tenang Orang tua tinggal Mencari Rezeki Untuk Tiap bulan Mereka Kasih ke pesantren Sebagai Imbalan Apa Pah jadi payah Bagi guru-guru Yang mengajarkan mereka Kemudian Mereka tak fikirkan lagi Apa namanya Kehidupan di luar Kalau sekolah umum Mereka begitu di sekolah Apakah betul dia sekolah Bulan sekolah Dia mungkin main-main Dia tidak sanggup pantau 24 jam Tidak sanggup pantau Mungkin orang tua yang sibuk Kerja dan segala macam Betul Apalagi tren sekarang ini Memang Pesantren ini Memang dengan berbagai macam Apa namanya Tipe ya Berbagai macam konsep Sehingga memudahkan Jadi orang tua pun Akan lebih tenang Saya serahkan Pesantren Biar orang tuanya Fokus mencari rezeki Anak Tentang pendidikan anak Sudah di kontrol 24 jam Di pesantren Masya Allah Kemudian yang ketiga Itu yang Anak-anak itu akan belajar Ilmu agama Itu Oh Sazukir Ham Ya 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 Karena mereka dibekali Nah bukan Hanya nanti Mereka mengaji Al-Quran Kemudian Belajar Fikih Belajar Hadis Di samping itu Yang penting mereka akan Praktik ibadah itu Masya Allah Terima Terima Kalau di pesantren itu Memang 24 jam itu Dalam pantauan Dan suasana Keagamaan itu Hidup Hidup ya Hidup Mereka akan Salat Lima waktu Berjamaah Itu sebagai Apa namanya Bekal mereka Nanti ketika Dia keluar Ya Berikutnya Mereka Dia akan melatih Bersosialisasi Dengan Orang lain Anak ini Yang di Santren ini Dia akan tidur Satu Satu kamar yang besar Dengan Berbagai macam Apa namanya Karakter anak lain Seperti Kalau di Insafuddin ini Anak seluruh Aceh ada Ada dari Gayo Luas Ada dari Simelu Ada dari Aceh Utara Aceh Timur Bahkan ada dari Dari Patani Dari Tahilan Jadi mereka Akan bersosialisasi Berkomunikasi Dengan Masyarakat yang Bukan Sesuku Dengan dia Mesti akan Ada Budaya yang Berbeda Dari situlah Dia akan Bersosialisasi Membentuk Bagaimana Kehidupan dia Dalam masyarakat Kecil Di pesantren itu Kemudian yang terakhir Ini yang Yang perlu Dicatat Bahwa Anak itu Akan Terbebas Dari pengaruh Dunia Luar Itu yang penting Semaksimal Mungkin Anak Yang di pesantren Dikontrol Dari ustadnya Oleh gurunya Untuk pengaruh Dari luar Kalau di luar Bisa saja Nanti anak Terjebak Dalam Narkoba Kemudian Dengan Penggunaan HP Penyalahgunaan Segala macam Perkewulan bebas Jadi Sedikitnya Bisa Terkontrol Bahkan Mungkin Kalau Orang tua Bisa kerjasama Dengan baik Itu anak Itu akan Jadi Dia tidak akan Terpengaruh Dari dunia luar Terpengaruh Dari dunia luar Dalam Segi Yang negatif Karena banyak Kita dengar Kalau sekolah SMP Kadang-kadang Sudah Terjerat Dengan kasus Narkoba Itu bagaimana Sementara Kalau di pesantren Ada juga Anak yang Bandel Pasti ada Itu yang Kita kontrol Itu Jangan sampai Mereka Isap rokok Juga Kadang ketahuan Juga Bagaimana Kita kontrol Ini Tetap Ketahuan Juga Saya kira Itu beberapa Hal yang penting Ustaz Bagaimana Kita sekolahkan Anak Kip Santeren Merupakan Salah satu Solusi Untuk Menghadapi Dunia Zaman Sekarang Ini Sekarang Itu Jadi Bagaimana Cara Ustaz Itu Menyanggah Prasangka Atau Tuduhan Dari Orang Orang Terkait Dengan Menyekolahkan Anak Ke pesantren Bahawa Ada orang Yang mengatakan Ngapain Harus Antara Anak Ke pesantren Nanti Anaknya Kurang Masa Depan Seperti itu Jadi Bagaimana Cara Kita sebagai Ustaz Ustaz Menyanggah Itu Salah satu Jawaban Dari itu Sekarang Apa Namanya Pesantren Bukan Hanya Belajar Agama Sebenarnya Mereka Dapat Ijazah Sekolah Umum Juga Bahkan Dari Pesantren Juga Bisa Masuk Polisi TNI Dan Masuk Universitas Lainnya Kenapa Mereka Belajar Bahasa Arab Juga Bahasa Inggris Juga Ada Hebat Bahkan Ini Saya Temukan Saya Mengajar Di Pesantren Pesantren Mereka Unggul Di Antara Yang Dulusan Non Pesantren Unggul Dari Segi Organisasi Mereka Lebih 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 Unggul Bahkan Mereka Sudah Terbiasa Berdiri Di Depan Orang Ramai Komunikasi Dengan Baik Mereka Belajar Kalau Di Pesantren Apalagi Pesantren Modern Sekarang Ini Ada Belajarnya Muhadarah Latihan Pidato Kemudian Mereka Berdekunisasi Mengurus Adik-adik Lating Itu Bahagian Pembelajaran Bagi Mereka Sekiranya Ketika Dia Keluar Pesantren Dia Akan Di Atas Rata-rata Aktif Dan Produktif Kalau Bahasa Aceh Istilahnya Ule Kawan Kepala Suku Kepala Suku Dia Akan Unggul Di atas Kawan-kawan Saya kira itu Menjadi Leader Kemudian Selama Ustadz Menjadi Dewan Guru Di Pesantren Apa Yang Ustadz Dapatkan Kesan Yang Sangat Luar Biasa Kesannya Memang Kalau Kita Mengajar Anak Pesantren Ketika Mereka Keluar Di Pesantren Jumpa Dengan Kita Itu Dia Akan Ta'zim Keguru Itu Luar Biasa Dan Kalau Di Sekolah Di Luar Pesantren Mungkin Tidak Kita Dapatkan Itu Saya Dapatkan Lulusan Pesantren Yang Saya Ajarkan Begitu Sampai Di Kampus Mereka Tetap Bukan Bapak Dipanggil Ustadz Juga Tium Tangan Juga Itu Apa Sebuah Rasa Terharu Bagi Seorang Guru Teruja Teruja Jadi Terharu Kita Dapatkan Bahawa Anak Yang Kita Didi Itu Memang Santren Itu Bukan Hanya Pengetahuan Tapi Akhlak Yang Utama Itu Yang Penting Akhlak Dia Itu Dan Saya Sering Mengatakan Kepada Santri Terutama Yang Mau Lulus Itu Kalian Boleh Kemana Saja Yang Penting Akhlak Itu Yang Dijaga Apa Kalian Jadi Profesorkah Kalau Akhlak Tidak Ada Itu Nol Guru Itu Tetap Bukan Hanya Guru Di Pesantren Guru Sekolah Pun Itu Harus Dihormati Itu Yang Merasa Kita Kepuasan Batin Ketika Melihat Anak Kita Itu Dia Punya Sikap Sopasantun Yang Luar Biasa Sekiranya Itu Jadi Temanya Menyekolahkan Anak Ke Pesantren Jadi Ustaz Ya Mungkin Kalau kita Melihat Sisi Kehidupan Orang Terkadang Ada Kehidupan Tentunya Yang Berbeda Dari Segi Rezeki Kemudian Sosial Lingkungan Dan segala Macam Kemudian Bagaimana Dengan Seorang Anak Ya Kita Tahu Bahwa Kehidupan Di Pesantren Ini Tentu Harus Memiliki Biaya Bagaimana Dengan Seorang Anak Yang Mungkin Dia Punya Keinginan Untuk Masuk Pesantren Namun Orang Tuanya Tidak Mempunyai Biaya Itu Bagaimana Jadi Ada Sebahagian Pesantren Memang Menyediakan Biasiswa Untuk Bagi Pelajar Yang Dari Taraf Ekonominya Rendah Misalnya Nanti Dia Bayar 50% Dari SPP Ataupun Ada Program Apa Nama Islahnya Wakaf Pendidikan Yang Banyak Lembaga Lembaga Jadi Itu Bentuk Orang Tua Asuh Misalnya Itu Sebagai Bentuk Apa Namanya Apresiasi Ataupun Bantuan Pendidikan Bagi Anak Anak Yang Punya Minat Belajar Di Pesantren Namun Dari Segi Biaya Kurang Memang Pertama Memang Mahal Kenapa Mahal Karena Disitu Dia Harus Bayar Biaya Pendidikan Kemudian Biaya Makan Juga Kalau Di rumah Kan Mungkin Sekalian Masak Ibu Dengan Adik-adiknya Dengan Kakak-kakakannya Sekalian Tapi Kalau Pesantren Kalau Islahnya Udah Tuanya Punya Niat Yang Kuat InsyaAllah Pintu Rezeki Itu Disitu Pintu Rezeki Orang Tua Dan Saya Banyak Menemukan Wali Santri Mengatakan Demikian Bahawa Mereka Tenang Walaupun Mending Anaknya Apa Namanya Taat Di Pesantren Rezeki Orang Tua Itu Lancar Lancar Kalau Anaknya Melanggih Banyak Masalah Itu Orang Tuanya Pun Rezekinya Sudah Seret Rezekinya Sudah Agak Kacau Jadi Ada Apa Namanya Memang Pengaruh Deep Impact Kalau Kita Melihat Bahawa Kita Juga Dari Keluarga Yang Rendah Kita Juga Dari Keluarga Yang Tidak Punya Apa Apa Tapi Kita Punya Keinginan Cita-cita Yang Luar Biasa Orang Tua Kita Juga Punya Niat Untuk Betul-betul Mendidik Anak InsyaAllah Allah Buka Pintu Rezeki Yang Kebanyakan Juga Yang Tidak Betah Itu Orang-orang Kaya Sebenarnya Karena Di pesantren Itu Sederhana Kadang-kadang Anak Sudah terlalu Mewah Hidupnya Ketika Tinggal Dengan Suasana Sederhana Mereka Tidak Akan Betah Islahnya Anaknya Jadi Mengkek Manjang Harus Makan Hari ini Mana Mungkin Kita Harus Sama Yang Namanya Di pesantren Itu Mendidik Kesederhana Ketika Mereka Hidup Dengan Kondisi Apapun Mereka Siap Menghadapinya Saya kira Itu Mendidik Kesederhanaan Dan Menanamkan Kesabaran Ya Betul Sabar Itu Luar biasa Ustaz Kita Minum Kopi Oke Mantap Kopi Kopi Masya Allah Ini Sangr Sangr Sama-sama Ngerti Sangr Memang Kalau Sangr Kalau Ke Bandar Aceh Kalau Tidak Minum Sangr Belum Sah Belum Sah Kalau Dulu Kalau Pergi Bandar Aceh Tidak Foto Depan Menjid Tidak 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 Sama-sama Ngerti Mungkin Ustazul Tahu Filosofinya Sangr Itu Apa Sangat Ngeri Sangat Ngeri Oke Ustaz Untuk Tema Kita Ini Menyekolahkan Anak Kepesantren Berarti Penting Ustaz Penting Dan Kemudian Ini Juga Kita Akan Menyanggah Problem Terkait Orang-orang Yang Mengatakan Bahwa Ngapain Antara Anak Kepesantren Nanti Dia Atau Nanti Jauh dari Anak Itu Seleksi Seleksi Alam Yang Terjadi Pesantren Misalnya Masuk 100 Orang Nanti Yang keluar Itu Dalam Satu Bulan Dua Bulan Itu 20 Orang Pasti Keluar Seleksi Alam Karena Kenapa Ya Kadang Ada Anaknya Enggak Betah Kemudian Orang tuanya Pun Khawatir Gimana Anak Saya Gimana Makannya Gimana Jadi Kekhawatiran Akhirnya Anak Pun Enggak Betah Coba Misalnya Orang tuanya Punya Tekad Kuat Biarkan Dia Bagaimana Dengan Kawan-kawannya Insyaallah Itu aman Anaknya Dia akan Betah Itu Itu Yang terjadi Di lapangan Misalnya Orang tua Enggak Sepenuh Hati Menyerahkan Anak Santren Itu Ada Masalah Nanti Anaknya Enggak Betah Juga Jadi Memang Kerjasama Orang tua Dengan Dengan Anak Itu Memang Harus Ada Juga Yang Anak Enggak Betah Lagi Orang tua Maksa Akhirnya Anaknya Bermasalah Bermasalah Dengan Ustaz Nanti Dengan Peraturan Bahkan Dia Sengaja Buat Buat Biar 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 Dikeluarkan Nah Itu Masalah Juga Diciptakan Masalah Sendiri Tapi Memang Kalau Guru Guru Di Pesantren Ini Mereka Punya Trik Trik Juga Menghadapinya Bukan Hanya Dihadapi Anak Anak Tapi Wali Santri Juga Dihadapi Santri Dengan Berbagai Macam Tipe Ya Ok 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 So So Sebetulnya Ini Pembahasan Memang Sangat Penting Untuk Kehidupan Di Era Globalisasi Ini Karena Tidak Tau Bahwa Kita Yakini Lembaga Pendidikan Pesantren Itu Adalah Merupakan Lembaga Pendidikan Untuk Menyelamatkan Anak Dari Lingkungan Lingkungan Yang Mungkin Dapat Merusak Ya Sekarang Memang Kita Lihat Di Bandar Aceh Di Aceh Besar Banyak Sekali Berdiri Sekolah Berasrama Atau Pesantren Itu Dalam Rangka Apa Memang Memang Orang Tua Tidak Sanggup Lagi Mikir Bagaimana Mendidik Anak Sendiri Di Rumah Ok Dia Pergi Sekolah Pagi Sampai Siang Sorenya Mengapain Anak Itu Asik Dengan HP Kemudian Pulsa Juga Habis Harus Dikasih Main Game Lagi Dikasih Top Up Lagi Segala Macam Itu Kalau Dihitung Habis Pesantren Satu Juta Kalau Anak Di Rumah Kadang Satu Juta Sengah Kalau Dihitung Masuk Pertama Awal Masuk Pertama Mungkin Ada Pesantren Ada Lapan Jutaan Itu Include Dengan Peralatan Dia Fasilitas Yang Dia Dihadapkan Tapi Memang Nanti Hasilnya Investasi Juga Akhirat Itu Terutama Itu Yang Lebih Penting Sekarang Trend Masyarakat Terutama Di Bandar Aceh Ini Memang Mensekolakan Anak Pesantren Itu Sangat Luar Biasa Memang Coba Lihat Indikasinya Banyak Pesantren Pesantren Berdiri Itu Tandanya Apa Memang Ada Pesantren Yang Tidak Sanggup Menampung Misalnya Kotanya 100 orang Yang naftar 200 orang 100 orang lagi Kemana Ke pesantren Lain juga Pesantren Lain Tidak Sanggup Menampung Makanya Berdiri Pesantren Lain Dengan Berbagai Macam Konsep Yang Ditawarkan Yang Penting Memang Sekolah Pelajaran Umum Mereka Belajar Dan Juga Pelajaran Agama Pun Mereka Tidak Kinyalkan Bahkan Itu Lagi Penting Ya Betul Jadi Sahabat Di Podcast Channel Yang Tercinta Untuk Para Penonton Semuanya Bagi Keluarga Atau Orang Tua Yang Ingin Menitipkan Atau Ingin Mengantarkan Anak Ke pesantren Kalau Bagi Kita Di Pembahasan Kita Di Sini Itu Adalah Merupakan Hal Yang Sangat Penting Sebelum Terlambat Lebih Baik Kita Mendidik Anak Kalau Kita Mungkin Tidak Sanggup Untuk Mendidik Anak 24 Jam Mungkin Karena Kerja Atau Kesibukan Lain Itu Solusinya Adalah Hantarkan Anak Ke pesantren Dan Yang penting Juga Biasanya Orang Tua Itu Mengajarkan Anak Itu Tidak Sabar Anak Sendiri Itu Susah Diajarkan Dan Anak Pun Psikologi Dia Lebih Dengar Gurunya Dia Lebih Dengar Gurunya Itu Kata Ustaz Gini Loh Orang Tua Sendiri Kadang Tidak Dengar Lebih Baik Memang Semasa Sekolah Dasar Itu Biarkan Anak Bersama Orang Tua SMP Mereka Digodok Dia Asrama Dia Akan Lebih Mandiri Dia Akan Lebih Belajar Berkembang Berbagai Macam Kreativitas Yang Ada Jadi Pesantren Itu Bukan Hanya Belajar Agama Bahasa Arab Bahasa Inggris Juga Tafizul Quran Itu Yang Lagi Yang Lagi Tren Juga Mana Ponduk Tafiz Berdiri Muncul Itu Sebagai Upaya Apa Ketika Anak Anak Itu Punya Dasar Quran Yang Kuat Maka Ilmu Lain Pun Kan Ikut I I Mudah Hafal Quran Itu Hafal Pelajaran Lain Sangat Mudah Itu Sebenarnya Bahkan Tidak Tidak Menutup Pemungkinan Seorang Dokter Dia Hafal Quran Juga Seorang Siup Hafal Quran Itu Jangan Takut InsyaAllah Kalau Akhirat Dikerjar Itu Dunia Akan Ikut Sahabat Di Podcast Channel Yang Tercinta Alhamdulillah Ustaz Syahrizal Famous Di Bandar Aceh Terkenal Bahkan Sampai Di Malaysia Kalau Kalau Di Malaysia Ustaz Syahrizal Famous Terkenal Dan Alhamdulillah Baru Saja Mendampingi Anak Anak Untuk Ikut Musabak Dan Bagaimana Kisah Di sana Alhamdulillah Jadi Kebetulan Saya Menampingi Kafilah Aceh Besar Di MTK Ketiga Lima Provinsi Aceh Di Bunda Meriah Kita Memang Punya Tim Yang Sangat Solit Saya Diamanahkan Oleh Kafilah Aceh Besar Itu Untuk Menampingi Peserta Tafsir Quran Kami Ada Enam Orang Peserta Tafsir Bahasa Arab Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Alhamdulillah Dari Enam Orang Lima Orang Dapat Piala Semua Satu Orang Yang Belum Berhasil Tapi Insya Allah Tahun Depan Bisa Kita Tingkatkan Lagi Terharu Melihat Perkembangan Anak 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 Terutama Di Bidang Tafsir Quran Di Aceh Itu Sangat Berkembang Luar Biasa Bahkan Kalau Dulu Masa Saya Itu Yang Hafiz Sangat Bisa Dihitung Jari Sekarang Luar Biasa Mungkin Satu Provinsi Ini Bisa Saja Ada 10 Orang Dicabang Misalnya 37 Tafsir Quran Tafsir Bahasa Arab Bahasa Inggris Sudah banyak Berkembang Dengan Adanya Pono-pono Tahfiz Itu Dan Juga Kebanyakan Yang Yang Berprestasi Di MTK Itu Memang Anak-anak Pesantren Anak-anak Pesantren Mereka Punya Basic Ada Yang Hafal Quran Ada Yang Pandai Bidatuh Di Syarhil Ada Yang Memahami Apa Namanya Ilmu-ilmu Agama Lainnya Seperti Fahmil Quran Itu Juara Pesantren Semua Apalagi Terlawah Juga Alhamdulillah Dengan Adanya MTK Ini Sebagai Usaha Memberikan Stimulus Ransangan Bagi Anak-anak Lain Yang Belum Masuk Pesantren Juga Ada Ataupun Belum Belajar Quran Banyak Cara Untuk Belajar Quran Itu Banyak Cara Kira Itu Sahabat Dio Podcast Channel Yang Tercinta Jadi Untuk Tema kita Pada Hari Ini Iaitu Menyekolahkan Anak Kepesantren Pesantren Itu Hubungan Antara Santri Dan Ustaz Atau Guru Bahawa Dalam Kitab Disebutkan Apabila Berhimpun Tiga Perkara Pada Seorang Guru Maka Dapatlah Nikmat Bagi Murid Yang pertama Adalah Guru Yang Sabar Tawazuk Dan Kemudian Guru Yang Bagus Akhlak Dan Yang terakhir Apabila Berhimpun Tiga perkara Pada Murid Maka Dapatlah Nikmat Bagi Guru Yang pertama Murid Yang Cerdas Kemudian Bagus Pemahamannya Dan Yang terakhir Murid Yang Beradab Tujuan Terakhir Beradab Sebagaimana Rasulullah Diutus Untuk Menggunakan Akhlak Beradab Itu Tujuan Akhirnya Oke Sahabat Di Podcast Channel Yang Tercinta Alhamdulillah Kami Ucapkan Terima Kasih Banyak Ustadz Sama Kita Minum Lagi Ustadz Tapi Ada Filosofi Lagi Tentang Ngopi Di Aceh Ngopi Di Aceh Itu Satu Dua Tiga Satu Gelas Kopinya Dua Potong Kuih Tiga Jam Ngobrol Hebat Itu Kalau Ke Aceh Itu Satu Tiga Itu Lagi Satu Gelas Kopinya Dua Potong Kuih Tiga Jam Ngobrol Jadi Betahlah Di Warung Kopi Jadi Jangan Heran Kalau Ke Aceh Itu Memang Orang Di Warung Kopi Di Mana Mana Santai Di Warung Kopi Tidak Kerja Kerja Mereka Kadang Tanda Tangan Proyek Di Warung Kopi Kalau Orang Gayo Lain Lagi Ada Ada Kopi Ada Cerita Ada 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 Cerita Apa Artinya Ada Kopi Ada Cerita Tidak Ada Kopi Tidak Ada Cerita Arah Kopi Mari Bercerita Baru Bercerita Itu Coba Kalau Ke Arah Gayo Cetengah Itu Kalau Sampai Ke rumah Dulu Duduk Dulu Baru Isiakan Kopi Baru Minum Apa Cerita Datang Sini Tanya Ngapain Kesini Minum Kopi Dulu Itu Pelosopinya Inilah Yang Membuat Kita Nyaman Duduk Bersama Ustaz Syahrizah Sambil Kopi Masya Allah Nanti Kita Main Kopi Ustaz Sambil Kopi Tiga jam Tiga jam Tiga jam Oke Sahabat Di OpenCast Channel Yang Tercinta Tetap Pantau Terus Channel Ini Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Yang Sudah Subscribe Tekan Tombol Notifikasinya Dan Jangan Lupa Like Share Dan Comment Dan Apabila Ingin Request Judul Atau Tema Boleh Ditulis Di Kolom Komentar Nanti Kita Akan Bahas Di Video Selanjutnya Insya Allah Dan Kita Ucapkan Terima Terima kasih banyak sekali lagi Kepada Ustaz Syahrizal Dan Mudah-mudahan Kita doakan Ustaz Selalu Diberikan Kesihatan Allah SWT Dan Terus Berjuang Demi Anak-anak bangsa ini Dan Kita doakan juga Mudah-mudahan Channel ini Ustaz Kita doakan Kepada kami juga Semoga Terus ya Semakin Bertumbuh Semakin tumbuh Semakin Hidup Dengan tema-tema Yang lain Yang menarik Insya Allah Up to date Amin Ok Sahabat The Outport Kestional Yang Tercinta Dan Untuk Selanjutnya Mudah-mudahan Kita Akan Terus Memberikan Da'wah Islami Untuk Sahabat The Outport Kestional Dan Apa yang Kita sampaikan Apa yang kita Bincangkan Di sini Tentunya Menjadi Muhasabah Untuk kita Semua Dan tentunya Khususnya Untuk diri kita Masing-masing Ustaz Ok Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Warahmatullahi